Nah adik-adik semua sekarang kakak mau ajak kamu untuk membaca satu ayat firman Tuhan ya yang terambil di dalam Lukas 18 ayat 16 Kakak bacakan ya Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah Inilah perkataan Tuhan Yesus Demikianlah firman Tuhan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan Adik-adik semua kakak mau tanya Di sini siapa yang suka jadi anak kecil? Wah mungkin ada yang angkat tangan ya yang suka jadi anak kecil Eh tapi tau gak kadang-kadang ada anak kecil yang gak suka jadi anak kecil juga Dia maunya jadi orang besar aja soalnya gak enak jadi anak kecil Contohnya Dodo Dodo gak suka jadi anak kecil Kok bisa ya? Kita coba dengerin bersama-sama ya Kenapa ya Dodo gak suka jadi anak kecil? Ah Dodo gak suka banget jadi anak kecil Dodo lebih bangun jadi orang gede aja Soalnya anak kecil itu banyak gak bolehnya Dodo gak bisa main wahana-wahana seru di Dufan Ada banyak wahana yang Dodo mau naik Tapi gak bisa gara-gara Dodo masih kecil Papa Dodo mau main yang ini Tinggi Dodo udah cukup tuh Dodo udah kayak anak besar Belum lah Dek Kamu masih kurang 50 cm lagi Sana-sanah main istana boneka aja Terus Dodo juga gak boleh nonton film yang serem-serem yang seru-seru Padahal Dodo suka tuh Dodo nonton apa Dodo? Nonton film ma Itu bukan itu karena kecil ditutup Nonton Doraemon aja Dodo bosan Dodo mau nonton yang seru-seru ma Dutup dok Oke ma Terus Dodo juga gak boleh makan Indomie banyak-banyak gara-gara masih kecil Ada Indomie Dodo gak boleh makan Indomie ya Anak kecil gak boleh makan Indomie oke Dan papa aja Anak kecil lagi Anak kecil lagi Terus Dodo juga masa gak boleh pergi sendirian Padahal kan di rumah terus Dodo bosen Dodo mau ke mall Dodo pergi dulu ke mall Dodo kemana? Kemal man Dodo bosan di rumah Dodo masih kecil gak boleh pergi sendirian Oke man Dodo tau Dodo masih kecil Dodo gak suka jadi anak kecil Dodo pengen cepet gede Nah itulah alasan Dodo Kenapa dia gak suka jadi anak kecil Nah diantara kalian ada juga gak yang seperti Dodo Oh rasanya mau cepet-cepet gede aja Soalnya anak kecil banyak gak bolehnya Gak boleh ini Gak boleh itu Gak boleh naik ini Gak boleh naik itu Gak boleh nonton ini Gak boleh nonton itu Dan masih banyak lagi Wah Eh kamu tau Dalam cerita Alkitab kita hari ini Juga tentang Anak kecil yang Tidak boleh ketemu Tuhan Yesus Hanya orang besar aja Atau orang dewasa aja Atau orang gede aja Yang boleh ketemu Tuhan Yesus Loh Kenapa Gimana ceritanya Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya Di dalam Alkitab Diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling kota Dan dia banyak menyembuhkan orang yang sakit Baik yang sakit lumpuh Sakit kusta Buta dan lain sebagainya Wah orang-orang seneng sekali bisa ketemu Tuhan Yesus Dan ketika mereka udah ketemu Tuhan Yesus Mereka bahagia sekali Dan mereka menjadi bersyukur sekali bisa ketemu Tuhan Yesus Nah kamu tahu Tuhan Yesus jadi terkenal Jadi populer pada saat itu Tuhan Yesus jadi terkenal atau populer Karena saat itu berita tentang mujijat Tuhan Yesus itu tersebar Tersebar kepada semua orang Mereka cerita kepada tetangganya Cerita sama orang tuanya Cerita sama saudara-saudaranya Semua diceritain Jadinya semuanya like Terus mereka share Share Lagi Wah Tuhan Yesus jadi terkenal Karena Tuhan Yesus jadi terkenal Karena Tuhan Yesus jadi terkenal Semua orang yang udah denger tentang cerita Tuhan Yesus Mereka semua ingin apa? Ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Makanya mereka bawa barang-barangnya Ayo-ayo kita ketemu Tuhan Yesus Yang diceritain sama orang-orang itu loh Wah Kalau ibarat sekarang Kayak orang-orang mau ketemu sama artis Saat itu seperti itu juga Tuhan Yesus itu jadi kayak terkenal Banyak orang mau ketemu sama Tuhan Yesus Wah ketika mereka ketemu Tuhan Yesus Ternyata mereka merasakan hal yang sama Dengan yang diceritakan oleh orang Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semuanya Wah tambah banyak like-like-like-like-like Ditambah lagi love yang sangat banyak Dan mereka senang sekali Dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Karena merasa Tuhan Yesus bisa melakukan banyak muzizat Dari ini Wah Berita tentang Tuhan Yesus semakin tersebar Di share-nya itu semakin banyak Dan mereka juga cerita kepada keluarganya Ada yang cerita kepada ibu-ibu Ceritanya kepada anak-anak kecil Wah Yang biasanya datangnya sih kebanyakan bapak-bapak Ada juga ibu-ibu Tapi kebanyakannya bapak-bapak Nah ibu-ibu yang denger gitu kan Biasanya ibu-ibu bahwa anak itu Saking udah ngurus anaknya terlalu sibuk Kadang-kadang gak denger Nah yang biasanya mereka Saking Tuhan Yesus sudah terkenal Ibu-ibu juga denger tentang berita Tuhan Yesus Hah mereka juga pengen Ketemu sama Tuhan Yesus Ibu-ibu yang bawa anak ini Yang sudah sibuk-sibuk ngurus anak ini Nah bukan hanya ibu-ibu yang pengen ketemu Tuhan Yesus Anak-anak juga pengen Melihat Tuhan Yesus Anak-anak juga penasaran Ih Tuhan Yesus kayak gimana Aku mau ketemu Aku mau ketemu Nah mereka pengen ketemu Tuhan Yesus juga Nah makanya Ibu-ibu yang bawa anak-anak Itu berjalan-berjalan Berjalan bersama dengan anak-anak mereka Kira-kira Kalau bawa anak kecil Kamu tuh kalau diajak jalan-jalan Biasanya kayak gimana tuh Kadang-kadang yang suka lapar Oh mama aku lapar Kadang-kadang minta Mama aku mau pipis Mama aku mau ke toilet Mama aku mau makan Mama aku mau minum Wah banyak sekali kan Tapi mereka Ibu-ibu dan juga anak-anak Tetap semangat Mau ketemu Tuhan Yesus Eh Sampai Sampai Pada tempatnya Orang-orang Rame Sekali yang ada disitu Ada bapak-bapak Sangat banyak Ada juga ibu-ibu yang lain Ada orang yang sakit Dan banyak orang yang lainnya Semuanya Mengerumuni Tuhan Yesus Jadi semuanya Itu deket-deket Sama Tuhan Yesus Terus habis itu apa Mama-mama yang bawa anak Itu mau lihat Tuhan Yesus Aduh Kita pendek banget ya Apalagi anak kecil Mama-mama Aku mau lihat Tuhan Yesus Aku mau lihat Tuhan Yesus Wah mereka ada yang Rengek-rengek Mungkin ada yang nangis Tuhan Yesus Tidak kelihatan Aku mau lihat Tuhan Yesus Wah mereka semuanya Mungkin ada juga kan Banyak anak ya Ada juga yang kayaknya Lari-lari Tuhan Yesus mana Nah pasti mereka pengen Semua ketemu Tuhan Yesus Nah kira-kira Kalau ada anak-anak Kan kamu juga suka Lari-lari kan Biasanya kalau Lari-lari Terus ngomong-ngomong Berisik gitu ya Biasanya suka gak Orang dewasa Gak suka Betul Karena Mereka itu berisik ya Akhirnya murid-murid Marahin anak kecil itu Murid-murid bilang Eh anak kecil Gak boleh ketemu Tuhan Yesus Anak kecil itu Kalian masih kecil Gak boleh ketemu Kalian pulang aja Eh mereka Dimarahin Anak-anak itu Dilarang Untuk ketemu Tuhan Yesus Karena dianggapnya apa Anak-anak dianggapnya Berisik Suka lari-lari Suka ribut-ribut Jadi Apa namanya Murid-murid Gak memperbolehkan Mereka ketemu Tuhan Yesus Saat itu Nah kira-kira Tuhan Yesus Bagaimana ya Tapi Tuhan Yesus Melakukan hal yang lain Yang dimarahin Bukan anak-anak Tapi yang dimarahin Adalah Murid-murid Kenapa Yesus Marahin murid-muridnya Karena Tuhan Yesus Bilang Eh jangan Larang anak-anak Ketemu saya Ternyata Tuhan Yesus Mau ketemu anak-anak Walaupun Kadang-kadang Anak-anak itu Berisik Walaupun Kadang-kadang Anak-anak suka Lari-lari Walaupun Ada yang mungkin Agak nakal Tapi Tuhan Yesus Sayang loh Sama anak-anak Makanya Tuhan Yesus Mukannya Marahin anak-anak Tetapi Marahin murid-murid Yang larang Anak-anak Mau ketemu Sama Tuhan Yesus Saat itu Tuhan Yesus Bilang Ah Hati yang Seperti anak-anak Seperti inilah Hati seperti Anak-anak Kecil Yang polos Yang mau ikut Tuhan Yang sayang Sama Tuhan Yesus Orang-orang Seperti inilah Yang akan Mempunyai Kerajaan Surga Artinya apa Kita akan Bersama-sama Dengan Tuhan Di surga Nantinya Wah Tuhan Yesus Menyambut Anak-anak Yang datang Pada saat itu Tuhan Yesus Sayang Sama anak-anak Bukan hanya Seitu saja Tuhan Yesus Peluk Anak-anaknya Dan Tuhan Yesus Ajak Mereka Ngobrol Tuhan Yesus Main Sama anak-anak Pada saat itu Wah Mungkin kita pikir-pikir Lah Kok Tuhan Yesus Kok maunya Main sama anak-anak Biasanya kan Orang lebih suka Orang yang dewasa Yang gede Tapi Tuhan Yesus Menghargai Anak-anak Tuhan Yesus Sayang Sama anak-anak Dikatakan juga Tuhan Yesus Bukan sayang Dan juga peluk Tetapi Tuhan Yesus Memberkati Anak-anak semua Tuhan Yesus Tumpangkan Tangannya Dan Tuhan Yesus Memberikan Doa berkat Untuk Anak-anak Yang hadir Pada saat itu Wah Kita lihat Bayangin Anak-anak semua Tuhan Yesus Sangat sayang Kepada kamu Anak-anak kecil Tuhan Yesus itu Tidak Memarahi Anak-anak Tetapi Tuhan Yesus Justru menyambut Dan juga Tuhan Yesus Sayang kepada mereka Dari cerita ini Memperlihatkan Kepada kita Tuhan Yesus Sayang Kepada Anak-anak Walaupun Kamu masih Kecil Walaupun Kamu masih Banyak Nggak bolehnya Nggak boleh ini Nggak boleh itu Tetapi Tuhan Yesus Sayang Kepada Kamu Kadang-kadang Mungkin ada di antara Kita yang merasa Yang anak-anak kecil Ya Aku Nggak bisa Apa-apa Aku kan Masih kecil Aku Nggak tahu Apa-apa Kok Mama Pinter Kok Papa Pinter Kok Om Pinter Kok Tante Pinter Kadang-kadang Aku juga Nggak dianggap Aku Nggak ditanya Pendapatnya Hanya orang Dewasa Aja yang Ditanya Pendapatnya Anak Adik-adik Semua Di saat ini Tuhan Yesus Mau katakan Kepada Kamu Kalau Walaupun Kamu masih Anak Kecil Kamu Mungkin Masih Banyak Hal Yang Belum Kamu Bisa Belum Bisa Seperti Orang Dewasa Belum Bisa Kayak Papa Mamamu Kamu Tetap Berharga Kamu Tetap Dikasihi Oleh Tuhan Tuhan Tetap Mau Menerima Kamu Dan Tuhan Tetap Memberkati Kamu Dan Tuhan Mengasihi Kamu Sejak Kamu Masih Kecil Dan Tentunya Tuhan Ingin Juga Dan Terus Akan Mengasihi Kamu Sampai Kamu Besar Nanti Jadi Tuhan Mengasihi Kamu Bukan Hanya Pada Saat Kamu Besar Tetapi Waktu Kamu Kecil Tuhan Mengasihi Kamu Dan Kamu Berharga Di Mata Tuhan Untuk Itu Kalau Kamu Sudah Tahu Kamu Berharga Tuhan Mengasihi Kamu Tuhan Sudah Memberkati Kamu Dengan Banyak Hal Tuhan Berkati Kamu Bisa Sekolah Tuhan Berkati Kamu Bisa Punya Papa Mama Tuhan Berkati Kamu Bisa Makan Minum Bisa Punya Pakaian Bisa Punya Rumah Dan Sebagainya Tuhan Kasih Berkat Yang Banyak Buat Kamu Dan Berkat Yang Paling Istimewa Adalah Tuhan Sudah Mati Disalib Untuk Kamu Menyelamatkan Kamu Tuhan Jadi Juru Selamat Kamu Nah Terus Apa Yang Mau Kamu Lakukan Yang Bisa Kamu Lakukan Itu Adalah Beberapa Hal Disini Misalnya Kamu Setia Sama Tuhan Setia Apa Setia Beribadah Kepada Tuhan Seperti Waktu Liburan Kayak Seperti Ini Walaupun Kamu Jauh Kamu Mungkin Gak Bisa Ke Gereja Langsung Tapi Kan Ibadah Kita Online Kamu Bisa Tetap Beribadah Sama Tuhan Itulah Bukti Kalau Kamu Setia Sama Tuhan Setianya Setia Apalagi Setia Mengikut Tuhan Jangan Jangan Sampai Kamu Cuma Ikut Tuhan Waktu Kamu Kecil Tetapi Kamu Juga Bisa Mengikut Tuhan Sampai Kamu Dewasa Nanti Sampai Besar Dan Bahkan Sampai Kamu Kakek Nenek Itulah Artinya Kamu Mau Setia Sama Tuhan Selain Itu Kamu Bisa Juga Berkarya Untuk Tuhan Kamu Kan Mungkin Punya Banyak Talenta Ya Punya Banyak Bakat Bisa Main Musik Mungkin Ada Yang Mungkin Pinter Nyanyi Pinter Gambar Pinter Belajar Dan Lain Sebagainya Lakukanlah Itu Dengan Sungguh Sungguh Dan Lakukanlah Itu Benar Benar Untuk Tuhan Kalau Pinter Nyanyi Lagu Nyanyikan Lagu Lagu Yang Memuji Tuhan Nah Selain Itu Kamu Juga Kalau Sudah Sadar Tuhan Sayang Kamu Dari Kecil Kamu Tentunya Mau Belajar Untuk Terus Hidup Taat Bisa Nggak Kadang Kadang Kita Melawan Orang Tua Atau Melawan Guru Atau Yang Lainnya Bisa Nggak Kita Kadang Kadang Males Bisa Aja Tetapi Jangan Diterusin Kalau Sudah Pernah Melawan Orang Tua Berusaha Untuk Memperbaiki Minta Maaf Dan Berusaha Untuk Melakukan Yang Lebih Baik Lagi Jangan Diterusin Yaudah Loh Nokal Nokal Nggak Seperti Itu Nggak Akan Pernah Berubah Jadi Lebih Baik Tetapi Tuhan Ingin Kamu Menjadi Anak Yang Lebih Baik Menjadi Anak Yang Taat Dan Juga Anak Yang Bisa Menyenangkan Tuhan Dan Tentunya Orang Orang Di Sekitar Kamu Juga Bisa Senang Nah Itulah Yang Tuhan Mau Kamu Lakukan Ketika Kita Udah Tahu Tuhan Mengasihi Kita Kita Bisa Melakukan Sesuatu Yang Mengasihi Tuhan Juga Dan Menyenangkan Tuhan